Fabrik mebel di Desa Wonokusumo, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Senin siang terbakar. Api dalam satu jam membakar seluruh isi gudang. Kebakaran pabrik ini terjadi di CV Alsesen Furniture di Jalan Hayam Muruk, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api dengan cepat membakar seluruh isi gudang berupa mebel yang sudah jadi dan bahan baku mebel berupa plastik. Besarnya kobaran api membuat dua gudang seluas 500 meter persegi ini ambruk. Beruntung saat kejadian puluhan karyawan yang sedang bekerja merakit mebel bisa melambatkan diri. Kebakaran di gudang mebel ini membuat panik warga sekitar, pasalnya lokasi gudang berada di tengah-tengah perkampungan warga Desa Wonokusumo, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Enam petugas pemadam kebakaran dari Pemkap dan Pemkot Mojokerto serta PMK Gama dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Selang dua jam kemudian, api dapat dipadamkan dan dilakukan pendinginan. Menurut penuturan salah satu karyawan, kebakaran bermula saat salah satu karyawan sedang melakukan pengelasan di salah satu bahan mebel. Tiba-tiba saja percikan api menyambar tembok yang dibalut peredam terbuat dari spon. Akibat kebakaran ini, karyawan pengelasan dan pemilik gudang nampak sok. Pasalnya, di dalam gudang banyak bahan dan mebel siap kirim ekspor ke Jepang ludes di lalap api. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahudin, INews melaporkan.